Sementara itu di Rakorda TPID Kalsel turut berhadir asisten Direktur Departemen 3 Bank Indonesia Pusat Erwin Syafie yang mengharapkan ada penyempurnaan peta jalan pengendalian inflasi di Kalimantan Selatan. Asisten Direktur Departemen 3 Bank Indonesia Pusat Erwin Syafie menjadi narasumber saat rapat koordinasi tim pengendalian inflasi daerah Kalimantan Selatan di ruang rapat Haji Aberrani Sulaiman di Kompleks Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Kalsel di Banjarbaru belum lama tadi. Ia mememarkan rangkaian peta jalan pengendalian inflasi nasional dari tahun 2019 hingga 2021. Setidaknya konsep ini bisa menjadi acuan bagi pembuatan peta jalan pengendalian inflasi di tingkat provinsi. Untuk itu Erwin mengharapkan ada rapat lanjutan guna mematangkan rencana yang siap dijalankan. Ya, yang perlu ditentang lanjutnya adalah TPID Provinsi Kalsel itu perlu lagi mematangkan rencana dari draft yang telah disusun, rencana-rencana pengendalian inflasi 2019-2021 dimatangkan lagi, mungkin berdiskusi lagi dengan Pemkot atau Pemkap ya, kira-kira rencana mananya yang bisa berdampak terhadap pengendalian inflasi di daerah. Menurut saya gitu, karena memang sebenarnya mereka sudah draft sudah selesai, tetapi perlu dimatangkan. Erwin mengakui masing-masing daerah memiliki perbedaan sumber inflasi, sehingga memerlukan banyak informasi akurat guna menangani permasalahan secara tepat untuk menunjang laju pembangunan ekonomi daerah.